Tinggal semprot-semprot tuang, Sob Bikin nastar Cuma pakai cetakan tutupan botol Jadi lebih cepat Dan jadinya cakep banget Ngebakarnya juga nggak pakai oven nih Cuma pakai penggorengan Jadi tuh Ini dia, Sob, cara buatnya Jadi ini tepung terigu Kita campur dulu dengan tepung maizena Sama ada susu bubuk Vanili bubuk Kita campur rata dulu nih Kita aduk ya Sekarang kita campur Ini ada margarin Gula halus Kita aduk dulu nih ya Margarin dengan gula halus Kita aduk Selanjutnya kita campur Ini ada kuning telur Ada dua butir nih Kuning telurnya Kita aduk juga Kalau udah kecampur rata Sekarang kita masukin Tepung Kita masukin Bertahap ya Kita masukin lagi Kita masukin semua Nah ini kita aduk sampai Benar-benar kecampur rata Dan adonannya tuh Kayak udah Kalis gitu Nggak terlalu diaduk banget sih Ya Udah Nah Ciri-cirinya mungkin Kalau kita Ambil Untuk kita Bentuk tuh udah Lebih mudah gitu ya Oke Adonannya Udah siap Kita buat Disini kita pakai Coklat stick Ini coklatnya Kalau dipanggang Nggak meleleh ya Nah satu stick gini Kita bagi Tiga Ini ukurannya Kalau kita bagi Tiga Pas Sama rata Jadinya Nah Pas ya Oke Semuanya Kita bagi Tiga Kita akan Bikin lagi Cetakan dari Botol Yang kita akan Bolongin itu Tutupnya Ini caranya Seperti ini Jadi ini udah Dipanasin ya Pisaunya Disini Bang sobat Menggunakan Cutter Yang udah Dipanasin Yang ini Kita buat Seperti Gerigi ya Kita Buat Semacam Gigi Nah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Untuknya Ada gerigi Gerigi Kita cuma Buat ini Ada motif Gerigi Gerigi Bagian Sisi Atasnya Bawahnya Rata Bawahnya Oke Kemudian Botol Kita potong Kita ambil Aja Se Ujungnya Aja Nah Nah Ini tinggal Kita cetak Nih Jadi Adonan Ini Kita Masukin Aja Ini Udah Cetakannya Udah Kita Buat Simple Botol Banget Kita Ambil Jadi Bikin Nastar Tuh Gak Pakai Repot Gulung Gulung Gitu Ini Cepet Banget Jadinya Sob Bikin Nastar Gak Pakai Ribet Jadinya Cuma Pakai Cetakan Tutup Botol Kayak Gini Nah Ini Bisa Kita Semprot Aja Gini Sob Segini Segini Aja Tuh Kita Kotong Jadi Cepet Ini Kita Semprot Dulu Panjang Kita Samain Tinggal Kita Isi Jadi Cepet Banget Tinggal Semprot Semprot Doang Dah Ya Ini Tinggal Kita Isi Cepet Yang Sudah Kita Isi Cepet Banget Tinggal Gulung Gulung Doang Jadi Ini Kita Kasih Coklat Dulu Udah Caranya Gini Doang Tinggal Digulung Gini Doang Sekali Aja Set Gulung Sekali Lagi Set pakai penggorengan nah ini bang sobat mau bakarnya ini pakai penggorengan jadi buat kalian yang gak punya oven bisa pakai penggorengan tapi harus dialasin dengan langseng gini ya supaya dia matangnya gak gosong udah kita taruh aja disini kita susun ini gak apa-apa ya rapet-rapet aja biar muat banyak ini bisa muat banyak kok ini oh jadinya banyak juga ya masuk semua nih kita rapetin aja disini oke ya udah ya ini langsung kita tutup nah kita panggang dengan api kecil ya bisa dilihat tuh apinya kecil sekali nah ini kita panggang kurang lebih setengah jam setengah jam sampai 45 menit lah ya tergantung panas apinya juga nah ini setelah setengah jam kita cek dulu ya bawahnya nah ini bawahnya udah udah mulai matang nih ya kita matikan dulu kompor kemudian kita mau oles dengan kuning telur ini kuning telur omega 3 jadi lebih oren warnanya kita kocok dulu jadi ini murni ya kuning telur gak dicampur apa-apa tapi warnanya udah bagus ini asal aja ya gak usah terlalu penuh-penuh dia bagian atasnya aja biar warnanya cakep bagus warnanya jadinya jadi kalau cuma warna dasarnya ini terlalu pucat nah udah ya cantikan jadinya ini kita nyalain lagi kompornya terus kita tutup lagi apinya jangan gede-gede lagi lagi ya kalau ada lubang lubangnya ditutup juga ya biar bagian atasnya itu panasnya itu ngumpul nah setelah 5-10 menit tuh dia tuh udah kering ya kita matikan aja kompornya udah kering yang penting kan ini warnanya udah bagus ya tuh kita lihat bawahnya juga bagus juga tuh gak gosong ya tapi ini dia udah matang nih karena udah wangi cantik bener ya bikin nastar cuma pakai cetakan tutupan botol jadi lebih cepat dan jadinya cakep banget ngebakarnya juga gak pakai oven nih cuma pakai penggorengan udah dingin kita masukin toples jadi deh kue lebaran lebarannya masih lama tapi kuenya udah jadi nih ya gak apa-apa sob simpen aja dulu resepnya nanti kalian pasti bakalan butuh nih karena ini dibuatnya tuh cepat banget tanpa apa namanya di pulung-pulung ya biasanya kalau nastar yang bentuknya bulat itu aduh cepetan makannya daripada bikinnya kalau ini enggak sob ini cepet banget bikinnya ya enak sekali nge-pul nih sob bentuknya gak cantik ya gak kalah nih dengan kue kering yang di oven ini cuma dibakar doang nih wah ternyata lebih dari satu toples sob tuh sekali bakar loh ini sekali bakar lebih dari satu toples ini kalau kita giniin simuat ya sih bisa sih wajib coba ya sob ya simpen aja dulu resepnya buat lebaran nih oke deh jadi tuh ini mau satu toples setengah ini ini masih sisanya banyak ini cantik ya oke oke